Selamat datang di Infonomik bersama saya, Mika. Di Infonomik kita akan berbagi informasi seputar ekonomi. Infonomik kali ini kita akan berbagi tentang uang dan pernikahan. Membeli tanpa perencanaan biasanya akan membuat Anda kebablasan ya. Jadi tentunya sebelum kita berbelanja, kita mesti punya rencana terlebih dahulu kita mau belanja apa. Nah menentukan apa yang mau dibelanjakan juga harus berdasarkan kebutuhan ya. Kalau kita mengikuti keinginan, maka keinginan itu tidak akan pernah ada habisnya. Nah apalagi kalau kita mengikuti program promo, sale, diskon ya. Kita mungkin merasa program sale atau diskon itu membuat kita hemat. Padahal sebenarnya kalau tidak ada dalam daftar belanja kita, kita sebenarnya sederhananya itu hanya mengeluarkan uang saja tanpa rencana. Jadilah pemborosan. Nah rencana belanja ini harus kita buat setidaknya 2-3 hari sebelum tanggal gajian kita. Jadi begitu tanggal gajian kita tidak panik langsung ke supermarket belanja bulanan tanpa rencana. Itu tahu-tahu bisa menghabiskan setengah loh dari gaji Anda tanpa bisa dari. Karena segala sesuatu jadinya serba penting. Nah padahal kita punya keterbatasan gaji kita. Jadi tidak semuanya yang penting itu pun juga harus dibayar. Makanya ada prioritas termasuk di dalam daftar belanja Anda. Nah kalau Anda tidak ingin kebablasan, maka sebelum berbelanja sebaiknya Anda cek dulu di rumah. Sudah ada apa saja sehingga tidak double belanjaannya. Nah sekali lagi yang namanya belanja itu memang kegiatan yang sangat menyenangkan. Karena itu harus ada pembatasan. Maklumlah kalau orang lagi dalam suasana senang, biasanya dia jadi lupa termasuk senang ketika berbelanja. Jadi ingat sebelum berbelanja, buatlah rencana belanjanya. Takut dalam berinvestasi biasanya disebabkan karena orang belum paham apa produk investasinya, bagaimana skemanya. Nah yang seringkali salah kaprah adalah ketika orang berinvestasi, mereka hanya fokus pada keuntungan yang akan didapatkannya. Padahal keuntungan itu pun baru berupa asumsi atau perkiraan saja. Yang perlu diingat bahwa berinvestasi itu selalu ada keuntungan, tapi juga ada kerugiannya. Jadi keuntungan dan kerugian dalam berinvestasi selalu berjalan beriringan. Jadi suami Anda Ibu sebenarnya kalau dia takut berinvestasi, ada baiknya juga loh. Jadi tidak kebablasan. Coba Ibu bayangkan, kalau kita cuma fokus pada keuntungannya saja, sehingga kita lupa ruginya, nah kita bisa semua uang kita kita taruh di situ. Nah yang terbaik adalah kita menyebar penempatan dana investasi kita. Jadi jangan hanya ke satu jenis investasi saja. Contohnya Anda punya tabungan, Anda punya deposito, Anda punya obligasi, dan Anda punya reksadana, juga Anda punya saham, Anda juga punya emas. Nah biasakan dari dana investasi Anda disetorkan ke berbagai jenis investasi dengan risiko yang berbeda-beda tadi. Dengan demikian, Ibu dan suami tidak perlu khawatir lagi terhadap risiko investasi hanya dari satu jenis investasi saja. Dengan menyebar ke berbagai produk investasi, maka risiko investasi menjadi lebih minimal. Dalam perencanaan keuangan, sebenarnya tujuan investasi adalah untuk kita bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Nah salah satu prioritas keuangan dalam hidup kita adalah memiliki rumah. Dengan demikian sebenarnya dalam berinvestasi sudah sejalan sebenarnya dengan tujuan keuangan untuk memiliki rumah tadi. Nah pada dasarnya kalau begitu, dalam perencanaan keuangan, kita berinvestasi dengan tujuan. Nah tujuan dalam berinvestasi ini memang ada yang spesifik seperti pembelian rumah tadi. Tapi Anda juga boleh kok tujuan berinvestasi semata-mata memang untuk mendapatkan keuntungan. Namun harus diingat, walaupun Anda tujuan investasi untuk mendapatkan keuntungan, tapi tidak boleh menetapkan tujuan investasi untuk untung setinggi-tingginya. Sebab harus diingat, untung setinggi-tingginya juga pasti risikonya bisa jadi setinggi-tingginya. Nah karena itu harus menetapkan berapa batasan jumlah keuntungan yang ingin Anda capai. Contoh misalnya, dalam setahun Anda menginginkan untuk mendapatkan keuntungan 15% sehingga Anda mencari produk investasi yang bisa memberikan keuntungan 15% tadi. Kalau Anda ditawari produk investasi yang memberikan keuntungan di atas itu, misalnya 20 atau 30%, Anda mesti paham terlebih dahulu bahwa keuntungan yang dijanjikan tadi pasti juga akan setara dengan risikonya. Nah sudah siap belum dengan risiko investasinya? Perceraian dalam pernikahan memang menjadi suatu risiko yang bisa saja terjadi. Nah kalau risiko perceraian terjadi, ada mekanisme mengenai harta gono gini, yaitu harta yang dikumpulkan setelah pernikahan menurut undang-undang perkawinan menjadi milik suami istri. Nah tentunya perlu kita hitung terlebih dahulu setelah terjadi risiko perceraian tadi, berapa sih harta yang dikumpulkan setelah pernikahan? Ini tentunya berbeda dengan harta yang sudah dikumpulkan sebelum pernikahan. Nah harta yang dikumpulkan sebelum pernikahan itu tetap menjadi milik masing-masing pasangan. Sementara harta setelah pernikahan itu bisa dibagi secara proporsional. Nah kadangkala suami istri dalam kehidupan rumah tangganya sebelum perceraian, membeli berbagai aset misalnya rumah atau kendaraan dengan satu nama pasangan. Otomatis biasanya kalau sudah atas nama pasangan yang bersangkutan, maka harta tersebut bisa saja diklaim menjadi hartanya dia. Padahal uangnya mungkin yang digunakan adalah uang berdua. Nah disinilah harus terjadi kesepakatan. Nah ketika kita bernegosiasi dalam membagi harta gonogini pada dasarnya harus didasari dengan niat baik. Kan pada awalnya juga ketika menikah kita juga ingin selamanya ya. Namun jalan hidup menentukan lain sehingga disini kejujuran, keterbukaan, keadilan haruslah menjadi dasar dari pembagian harta gonogini ketika perceraian terjadi. Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang diadakan oleh pasangan suami istri yang akan menikah, jadi dibuatnya sebelum pernikahan. Perjanjian pranikah sebenarnya ditujukan untuk mengantisipasi perselisihan, perselisihan yang mungkin saja bisa terjadi jika terjadi risiko perpisahan. Perpisahan dalam pernikahan ini bisa terjadi karena salah satu pasangan misalnya meninggal dunia, jadi berpisah tapi sebenarnya masih dalam ikatan pernikahan. Nah risiko perpisahan yang lain adalah perceraian. Di dalam perceraian maka ada diskusi mengenai bagaimana kita membagi harta yang sudah dikumpulkan selama pernikahan. Nah di undang-undang pernikahan sebenarnya sudah diatur harta sebelum pernikahan tetap menjadi bagian masing-masing, sementara hanya harta setelah pernikahan saja yang bisa dibagi secara proporsional. Nah untuk itu memang ketika terjadi risiko perceraian maka mulailah mendata apa saja sebenarnya harta yang sudah dikumpulkan oleh suami istri tersebut yang mana menjadi bagian dari harta gonogini yang akan dibagi secara proporsional tadi. Nah sekali lagi keterbukaan, kemudian juga niat baik, kemudian juga keadilan harus menjadi dasar dari pembagian harta gonogini sehingga kepentingan dan hak semua pihak yaitu suami dan istri yang terlibat dapat terakomodir. Dalam perencanaan keuangan rumah tangga, penghematan pasti harus dilakukan. Itu adalah suatu kebiasaan baik dan pola pikir yang memang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun prioritas utama perencanaan keuangan rumah tangga adalah tabungan dan investasi. Jadi tabungan dan investasi adalah sebenarnya salah satu cara untuk kita bisa mengalokasikan penghasilan kita. Nah penghematan sebenarnya adalah untuk memampukan kita agar terjadi surplus keuangan yang lebih besar lagi sehingga surplus tersebut dapat dialokasikan untuk tabungan dan investasi. Coba bayangkan kalau pengeluaran Anda sama dengan pendapatan Anda. Kan tidak ada yang bisa ditabung atau diinvestasikan. Sementara kalau Anda melakukan penghematan sehingga terjadi surplus keuangan maka ada sejumlah tertentu yang selalu bisa Anda tabung dan investasikan. Namun kalau kita menunggu sisa atau menunggu surplus biasanya susah terjadi sisa itu. Karena itu sebaiknya suami istri dalam kehidupan rumah tangganya sebelum menggunakan penghasilannya untuk berbagai kebutuhan rumah tangga terlebih dahulu harus dipotong di depan. Jadi penghematannya bukan di belakang tapi harus di depan. Yaitu langsung dipotong untuk tabungan dan investasi untuk berbagai tujuan keuangan keluarga di masa depan. Dan minimum dari potongan untuk tabungan dan investasinya jangan kurang dari 10% dan idealnya adalah 30% dari penghasilan keluarga.